Bayangkan jika selama ini kita salah paham, jika teori out of Africa yang selama ini dianggap satu-satunya penjelasan asal-usul manusia, ternyata hanya sebagian kecil dari teka-teki besar. Bagaimana jika manusia modern justru berasal dari Nusantara? Ya, Anda tidak salah dengar. Ada teori kontroversial yang menyebutkan bahwa wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, khususnya Sundalan atau Paparan Sunda, adalah pusat awal penyebaran manusia modern ke seluruh dunia. Sebelum kita lanjut, kami ingin menyampaikan bahwa teori ini bukanlah klaim kebenaran mutlak. Video ini ditujukan sebagai bahan kajian bersama. Kami menghargai semua pandangan ilmiah dan sejarah yang sah, termasuk teori dominan tentang asal-usul manusia dari Afrika. Namun, kami percaya teori alternatif seperti ini sangat menarik untuk didiskusikan, walau kontroversial. Sundalan adalah kawasan geologi yang dulu mencakup semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Semua ini dulunya adalah daratan besar yang menyatu karena permukaan laut yang lebih rendah selama zaman es. Artinya, ribuan tahun yang lalu, kawasan ini adalah sebuah benua besar, subur, dan bisa menopang peradaban manusia. Beberapa peneliti menyebut kawasan ini sebagai salah satu taman Eden prasejarah, tempat yang ideal untuk munculnya spesies manusia cerdas. Salah satu pendukung utama teori ini adalah Arisio Nunes dos Santos, peneliti Brazil, yang mengemukakan bahwa Atlantis bukan di Laut Atlantik, tapi justru berada di wilayah Indonesia sekarang. Bukti yang sering dikemukakan oleh para pendukung teori Out of Sundaland adalah data genetika. Dalam studi mitokondria DNA, MTDNA, ditemukan bahwa banyak garis keturunan manusia modern, khususnya yang tersebar di Asia, Australia, dan bahkan sebagian Eropa, memiliki akar genetis yang menunjuk ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penelitian oleh Stephen Oppenheimer, seorang dokter dan ahli genetik dari Inggris, menyimpulkan bahwa sebagian besar migrasi manusia purba ke luar Afrika mungkin menyebar melalui jalur selatan, melewati India, dan menetap di Sundaland, sebelum akhirnya menyebar lebih jauh ke timur dan barat. Indonesia memiliki jejak arkeologis yang luar biasa tua. Situs sangiran, misalnya, merupakan rumah dari Homo erectus, yang diperkirakan berusia 1,5 juta tahun. Di Flores, ditemukan Homo floresiensis, manusia purba kecil, yang memiliki karakteristik unik, dan mengejutkan dunia sains. Budaya lokal di Indonesia juga sangat kaya dan kompleks. Bahasa, mitologi, sistem kalender, dan pengetahuan astronomi dalam budaya Jawa, Bali, dan Dayak memiliki kemiripan yang aneh dengan peradaban kuno lain seperti Mesir, Sumeria, dan Maya. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau mungkin, kita berbicara tentang akar budaya yang sama yang menyebar dari satu titik pusat. Salah satu kekuatan utama manusia Nusantara Purba adalah kemampuan maritim. Suku Bajo, Bugis, dan Austronesia dikenal sebagai pelaut ulung. Mereka menyebar ke pulau-pulau pasifik, Madagaskar, bahkan ke Jepang, dan Hawaii. Tidak menutup kemungkinan, penyebaran ini telah berlangsung jauh lebih awal dari yang kita kira. Kapal bercadik ganda dari Nusantara sudah digunakan jauh sebelum kapal Eropa mengenal teknologi serupa. Kemampuan navigasi bintang dan pemetaan arus laut telah diwariskan sejak zaman leluhur. Dengan teknologi ini, penyebaran manusia modern ke berbagai benua menjadi sangat masuk akal. Teori ini juga sering dikaitkan dengan legenda Atlantis. Beberapa peneliti seperti Dos Santos dan Danny Hilman Natawijaja percaya bahwa bencana besar seperti letusan gunung berapi purba, mungkin Toba atau Krakatau Purba menyebabkan tenggelamnya Sundalen dan memaksa migrasi besar-besaran manusia ke berbagai belahan dunia. Cerita banjir besar dalam berbagai mitologi dunia, Gilgamesh, Hindu, Alkitab, hingga mitos lokal Indonesia bisa jadi adalah ingatan kolektif manusia akan bencana tersebut. Jika benar, maka Indonesia bukan hanya rumah manusia pertama, tapi juga asal mitologi besar dunia. Tentu saja, teori Out of Sundalen ini tidak diterima secara luas dalam dunia akademik arus utama. Banyak ilmuwan tetap berpegang pada teori Out of Afrika yang memiliki data fosil dan genetika yang kuat. Namun, tidak sedikit juga yang mulai membuka diri terhadap data baru dari Asia Tenggara. Beberapa menyebut teori ini sebagai bentuk geopatriotisme atau usaha merebut pusat peradaban ke wilayah timur? Tapi bukankah ilmuwan sejati harus selalu terbuka terhadap kemungkinan baru selama ada data yang mendukung? Jadi, apakah benar manusia pertama berasal dari Nusantara? Kita belum bisa memastikan. Tapi, satu hal yang jelas, kawasan ini bukan wilayah pinggiran peradaban. Ia mungkin adalah jantung dari sejarah manusia yang selama ini kita abaikan. Teori ini bukanlah klaim kebenaran. Ini adalah undangan untuk berpikir, bertanya, dan menggali lebih dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.